Intro Halo semuanya, aku Akmal Akbar dari SKUGM 2010 Biasa dipanggil Akmal Aku lulus tahun 2017 Sampai selanjutnya aku internship Kebetulan waktu itu di Buleleng, Bali Sampai 2018 kemarin Dan sekarang masih nganggur nih Sampai bulan depan Aku baru mulai lanjut Terjadi selatur masakit kosta di Jakarta Untuk pengalaman di CIMSA Aku waktu itu gabung di SCORI Research Exchange Waktu itu aku cukup aktif di lokal Tidak lama habis itu aku gabung sama Nori Selanjutnya jadi Aku juga gabung di Official Nasional Jadi sempat jadiin timnya MCD juga Untuk satu periode Setelah itu aku juga pernah gabung di timnya publikasi di IFMSE Untuk pengalaman internshipnya Sebelum aku mulai internship di WHO ini Sebenernya aku juga udah nyoba beberapa kali internship yang lain Yang ditawarin sama kampus Tapi kebetulan belum keterima Belum beruntung waktu itu Sebelumnya juga aku udah coba Dua kali apply Untuk internship di WHO juga Sebenernya sempat short leave Jadi sekitar 4 orang Tadi ternyata gak ada kabar selanjutnya Sampai akhirnya Selanjutnya aku daftarkan 3 barang Jimsa Barang AKMSE Akhirnya aku dapat kesempatan itu Sementerakan April 2016 Untuk persiapannya yang paling utama nomor 1 Kita harus nyiapin CV sama motivation letter Untuk detailnya kita bahas nanti aja ini tipsnya trik Selanjutnya kita juga harus nyiapin housing Karena disana juga WHO gak akan nyediain tempat tinggal Atau apartemen untuk kita Selanjutnya kita siapin sebelumnya Untuk nyiapin housing sebenernya Agak tricky sih Karena kan kita juga gak bisa langsung Ke jenet sebelumnya Jadi gak bisa nyiapin Berminggu-minggu sebelumnya Jadi kayak kita cuma Tapi udah iklan-iklan diri Biasanya ada group Facebook Karena disana juga ada banyak group Facebook Yang kayak gresin akomodasi-akomodasi di Cineva Atau kayak ada komunitas intern disana juga Karena disana banyak organisasi Selanjutnya Yang paling penting sebenernya keuangan sih Karena Cineva itu salah satu kota yang paling mahal Itu juga harus dihomongin sama orang tua Karena sebagai mahasiswa Kita belum punya penghasilan tetap Ada baiknya dihomongin sama orang tua Kira-kira spendingnya per bulan berapa Biar bisa lebih jelas juga nantinya Oke tips dan triknya Sebelum kita kemana-mana Yang pasti Do your own research dulu ya Karena sebenernya semua itu di website udah ada Kayak persyaratan utama Kayak eligibility-nya apa aja Terus udah ada requirement-requirement-nya disitu Jadi kalian harus baca-baca dulu sebenernya Biom setelah juga ada kok tenang aja Untuk yang paling utama adalah Kalian harus berani diri buat daftar Karena kalau kalian gak daftar Kalian gak bakal mungkin juga gak diterima Jadi berani aja buat daftar Selanjutnya untuk CV dan motivation letter Tidak usah bikin bagus-bagus atau gak usah terlalu banyak berbunga-bunga Karena yang akan mereka cari adalah Skill kalian itu apa sih sebenernya yang bisa mereka pakai Jadi menurutku Kalau misalkan kalian suka nulis Atau kalian punya pengalaman Di design Itu akan Justru akan lebih valuable buat mereka Karena Kalian juga akan banyak bantu Di kegiatan teknisnya Untuk di organisasi itu Jadi menurutku Kalau misalkan kalian punya skill apa Tulis aja di motivation letter-nya Dan jelasin Gimana organisasi itu bisa Dapat benefit-nya dari skill kalian Kalau perasaannya Waktu pertama kali aku daftar di WHO Aku agak gak ngeperkaya sih Jujur Karena udah Beberapa kali juga akan aku daftar di WHO Dan aku ditolak juga waktu itu Dan waktu itu aku keterima Aku mikir Ya udahlah mungkin ada tahapan yang lain Yang harus aku jalani Biar sampai benar-benar keterima Jadi akhir itu Aku Nahan-nahan diri Biar gak terlalu excited Sebelum aku dapat visanya Sampai sana Terus akhirnya Aku diwawancara Dan ternyata Keterima Akhirnya aku nyiapin visa Sekitar Satu bulanan Nyiapin visa Housing sama Yang lain-lainnya juga Sampai akhirnya aku berangkat Waktu itu senangnya Senang banget sih Jujur excited banget Karena Aku juga udah pengen pergi Udah dari lama banget Sampai akhirnya Aku benar-benar dikasih Kesempatan Dan Ternyata di Departemen Klamet-Centai Health Ini juga sangat Seru timnya Dan juga Isu-isu yang dibahas Sangat seru Kalau pertanyaan Ngapain aja di sana Pasti kebayangnya Kalau bisa jadi intern Kerjainya selain fotokopi Adalah bikin kopi Sebenernya fotokopi Dan bikin kopi Aku pernah juga sih Kerjain itu Cuma yang pasti kita Gak cuma itu doang Di sana aku juga Ada review banyak data Bikin summary dokumen-dokumen Selanjutnya juga Aku sempat Beberapa kali diikutin rapat Dan juga disuruh Nyiapin rapat Untuk bagian administrasinya Selain itu juga aku Sempat bikin Apa ya Ada kita tuh punya Country Report Tentang climate change and health Pokoknya Jadi disitu aku juga bantu Ada cukup Cukup ambil andi lah disitu Selain itu Waktu itu kegiatan paling Hektifnya adalah Nyiapin global conference Di Paris Karena kan waktu kita di Geneva Kita nyiapin global conference Yang high level Itu Kita cuma dikasih waktu 2 bulan Dan tenaganya juga kan Gak banyak Kayak kita tadi Tahu timnya Cuma sekitar 8 orang Jadi Lebih kerja keras disitunya sih Cuma kalian kalau misalnya Udah punya banyak Pengalaman organisasi Kayak di Cinsa Kalau di organisasi lain Itu pasti akan membantu banget Untuk lesan apa aja Yang didapet dari Inversible WHO ini Sebenarnya ada banyak banget Tapi yang paling utama Menurutku adalah Disini kita belajar Kalau public health itu Adalah Salah satu universal human right Yang paling fundamental Dan WHO ini Sebenarnya fungsinya Cuma buat monitor Dan juga Asli guidingnya aja Sebenarnya Kita juga tahu kok Sebenarnya semua negara Dan semua pihak itu Pasti akan Menuju ke Tujuan yang sama Yaitu Universitas Fimantara Cuma Pastinya Nantinya tiap negara Dan tiap levelnya Beda-beda Selain itu Yang aku pelajariin sih Pastinya Lingkungan kerja Di lingkungan profesional Di salah satu organisasi Terbesar di dunia ya Namanya juga WHO Salah satu Agentnya PBB juga kan Jadi menurutku itu Salah satu pengalaman Yang Yang akan aku lupain sih Terus selanjutnya Benefit lain Sebenarnya Yang pasti Akan valuable banget Buat kamu Nantinya Apply di kerjaan kamu selanjutnya Kayak aku yang udah mulai Apply-plai kerja gini Ternyata mereka tuh Sangat melihat banget loh Pengalaman organisasi kalian Bukan cuma Bukan cuma IPK Atau bukan cuma Prestasi akademik juga Tapi maksudnya Prestasi seperti Pengalaman kerja Atau internship gini Atau juga pengalaman exchange kalian Atau mungkin pengalaman organisasi Di CIMSA atau di organisasi yang lain Selain itu Yang pasti Kalau misalkan kalian udah pernah Ngerasain Kerja di dunia luar Gak cuma di Waktu koas aja Kalian juga akan lebih mudah Hasilnya untuk adaptasi Di dunia kerja yang sebenarnya Kalau pertanyaan Gimana pengaruhnya ke akademik Sebenarnya pengaruh banget sih Karena waktu itu aku lagi koas Dan kita tahu sendiri lah ya Koasnya tuh Waktunya padat-padat banget Dan bahkan seringnya Gak ada libur kan Di antara tiap sase Jadi waktu itu aku harus Ambil cuti Sebetulnya aku kan cutinya Sekitar 3-4 bulan Tapi karena Gak harus pas Potongannya di tiap sase Jadi aku harus Ambil cuti lebih panjang Sampai sekitar 6 bulan Dan gitu deh Jadi Mau gak mau Kalau aku mau ambil ini Aku harus Cuti sampai 100 meter Kira-kira Tapi Cuti untuk kegiatan kayak gini Kampus dan juga akademik Sebenarnya sangat dukung banget Ko buat kalian berangkat Karena kan Kalian juga berangkat Ngambil Selain bawa nama diri Kalian juga bawa nama Universitas Bawa juga nama Indonesia Untuk environmentnya Di sana Aku gabung sama Climate Change and Health Team Di Public Health and Environment And Other Determinants of Health Department Di sana Satu tim itu ada sekitar 8 orang Di sana kebetulan Orang-orangnya Untuk tim leadernya ada dari Inggris Terus Supervisor itu orang Itali Sama yang lain-lain Ada orang Spanyol Ada orang Kanada Di dalam tim itu Untuk environmentnya gimana Mereka Super friendly sih Mereka benar-benar Terbuka banget Sama Internnya Mereka juga Kalau misalkan Kita tertarik untuk belajar lebih Jadi mereka juga sangat antusias untuk ngajarin kita dan ngejualin macam-macam Karena kan tugas di sana juga pastinya kita gak familiar Karena kita mungkin lebih familiar sama dunia medis atau rumah sakit Tapi kan di sana kita akan kerja kantoran Akan ngerjain banyak paperwork dan juga hal-hal yang lainnya Untuk ketertarikan aku sendiri di Global Health Sebenarnya aku dari semenjak Praiklinik Semenjak S1 Aku udah tertarik banget sama Dunia Public Health Makanya Ini aku akhirnya Maksain diri buat Aku harus ambil pengalaman di Public Health sebelum aku lulus kuliah waktu itu Karena selama kita masih ada di salah satu institusi pendidikan Itu justru menurutku akan sangat bermudah Buat kita cari pengalaman-pengalaman lain Jadi selanjutnya sebenarnya aku juga ada rencana untuk ke Public Health lain Kayak S2 atau kerja di NGO gitu Tapi untuk sekarang aku mau cari pengalaman di klinisnya dulu Biar aku juga tahu dunia klinis itu seperti apa Jadi selain aku bisa kasih bantu-bantu untuk policy making Aku juga harus tahu dong kondisi di lapangan kayak gimana Untuk bahasa Inggris sebenarnya Ya pasti kita harus bisa bahasa Inggris lah ya Cuma untuk bisa bahasa Inggris formal atau enggak Menurutku Tidak terlalu esensial Karena yang penting menurutku adalah komunikasi sama staff-staff yang lain Jadi sebenarnya bahasa Inggris mereka tuh gak terlalu bagus kok Maksudnya ada dari Italia, dari Spanyol Bahasa Inggris mereka juga sebenarnya standar-standar aja Karena yang penting kita harus bisa komunikasi Dan komunikasinya juga gak harus formal ke lalu Jadi bahasa Inggris yang casual aja sebenarnya udah cukup Cuma kalau misalnya kalian bisa Kayak punya skill lain kayak academic writing Itu akan bantu banget Karena disana juga akan ada nunggas-nunggas Kayak nulis resume atau bikin review sesuatu Tapi mereka juga pasti akan bantu lagi kok Karena mereka juga akan baca lagi tulisan kamu Untuk sebenarnya layak dipakai atau enggak Dan mereka juga akan kasih input lagi sebenarnya Kalau misalkan ada kurang di bagian mananya Atau ada di bogus di bagian mananya Mereka akan kasih feedback Jadi gak usah takut Yang penting berani aja Untuk pertanyaan selanjutnya dibayar atau enggak Ini paling penting sih Karena disana kan spendingnya bakal gede banget juga ya Sebenarnya waktu aku internship tahun 2016 Itu DJ-nya masih Dr. Margaret Chan Dia belum ada kasih kebijakan untuk bayar intern-internnya Jadi sebenarnya di website juga ada tulisannya Kalau misalkan intern video itu gak dibayar sama sekali Tapi dari DJ yang sekarang Dr. Tedros Dia akhirnya ngasih statement kalau misalkan intern dari low middle income country itu harus dibayar Cuma untuk nominalnya berapa aku juga belum tahu sih Karena itu juga masih jadi kebijakan mereka untuk tahun depan Untuk pengalaman ku waktu itu Sebenarnya sih harusnya gak dibayar sama sekali Cuma kebetulan karena Supervisor ku baik banget Dan mungkin beban kerjanya juga agak tinggi ya Jadi akhirnya untuk Untuk nyiapin conference itu aku dapat Dibayar lah walaupun gak terlalu banyak Jadi cukup membantu Untuk bedanya WMA sama WHO WMA itu kan World Medical Association Sedangkan WHO World Health Organization Kalau WMA ini sebenarnya organisinya lebih ke profesi dokter Dan lebih ke ngebahas etik-etiknya sebagai dokter Sedangkan kalau WMA ini lebih luas sih Dia ngebahas benar-benar semuanya Dari semua profesi di bidang kesehatan Tambah juga berbagai isu di bidang kesehatan Kayak misalkan aku di conversation health Terus ada juga banyak yang kesehatan mata Misalkan aku misalkan HIV and AIDS Dan juga banyak banget yang lain-lain Jadi bedanya kalau misalkan di WHO ini Kita bisa ketemu lebih banyak profesional yang Gimana ya Lebih range-nya lebih Macem-macem dari dokter, dari ekonomis Dari perawat, dari dokter specialist juga ada Dari orang legal juga ada Dari orang komunikasi juga ada Jadi kalian bisa ngeliat Kalau gimana sih mereka handling masalah-masalah kesehatan Dari berbagai sisi Cuma dari sisi kesehatan aja Harus gagal dikali-kali dulu Jadi yang pasti Dantar aja dan pede Terus kalau misalkan kalian mau tahu Database selanjutnya dari Cingsa Bisa follow di Instagramnya At Cingsa Nasional Atau subscribe di Youtube Cingsa Indonesia Untuk video-video menarik lainnya Hai, aku aku akmal Alumni Cingsa UGM Be active with Cingsa Bye 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 Bye